Intro SMK Teknologi Nasional Teknas merayakan hari jadi kelimpabelas tahun pada Jumat 16 Februari 2024. Perayaan yang berlangsung di alaman SMK Teknas dihadiri sejumlah undangan dan peserta lidik SMP sekota dan pasar. SMK Teknas yang bernaung di bawah Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas telah berkontribusi melahirkan sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala SMK Teknas Dr. Niwayan Parwathiasi mengatakan, yang menjadi spesial pada usia 15 tahun ini, selain telah melakukan MOU dengan ratusan industri, SMK Teknas juga memiliki program baru yakni magang dan bekerja ke Jepang, kerjasama dengan LPK Pujisan Indonesia. Empat jurusan yang dimiliki SMK Teknas semua berpeluang untuk magang ke Jepang dan akan memperoleh uang saku selama berada di Jepang. Kita bekerja sama untuk pemagangan siswa ke Jepang dan pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Jadi kemarin kita sudah sosialisasikan kepada anak-anak dan anak-anak ada yang berminat, harapan kita ke depannya kita lebih matangkan lagi. Jadi kita benar-benar persiapkan dari awal, apa langkah-langkah apa yang harus kita prepare, mungkin penyiapan dari sisi bahasa, kesiapan mental mereka, dan beberapa yang mendukung terkait dengan pemagangan anak-anak kita ke Jepang. Nah nanti pemagangan ke Jepang itu pertama yang perlu itu adalah pelatihan bahasa Jepang, setelah itu mereka magang tentu dengan diberikan bayaran ya, mendapatkan gaji. Nah maka dari itu kita akan lebih matangkan lagi dan memang kita prepare anak-anak yang memang benar-benar siap, karena ini kan antar negara. Jadi anak-anak itu harus benar-benar siap dan kita juga prepare dengan orang tua bagaimana membangun kesiapan anak-anak kita untuk memagang dan bekerja di Jepang. Ketua Perdiknas Dr. Anagung Ngurah Edi Supriyadinata Gorda yang diwakili Sekretaris Perdiknas Salhei Amikdasaina, mengatakan prestasi dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh seluruh keluarga besar SMK Teknas. Tidak hanya membanggakan, tetapi juga menggambarkan semangat kebersamaan dan keinginan untuk terus berkembang. Perayaan hood SMK Teknas ikut dimeriahkan penampilan lolot band, DJ Modern Dance dan sejumlah hiburan lainnya. Selain itu penyerahan hadiah kepada pemenang lomba Modern Dance, Storytelling dan Esport.